Intro Pelajaran AC Milan vs Udinese, kehabisan bensin lagi, Resoneri? Lagi-lagi, AC Milan membuat fansnya kecewa. Mereka gagal mempersembahkan kemenangan dalam laga pekan ke-27 seri A yang digelar di San Siro Sabtu 26 Februari dengan Udinese sebagai lawannya. Klub berjuluk Resoneri tersebut menyiangkan kesempatan buat meraih tiga angka dari laga ini padahal mereka sudah unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak Raffelio pada menit ke-29. Mereka kecolongan di babak ke-2, masuknya Dastani Udogi dan Roberto Pereira menjadi awal melepetaka buat milen. Sebab kerjasama kedua pemain tersebut membuat gawang yang dikawal Mike McNangebel. Ada berapa pelajaran penting yang bulannya terus bisa petik dari pertandingan antara Milan melawan Udinese? Simak informasi selengkapnya. Kehabisan bensin lagi? Ada tren yang cukup mengkhawatirkan Milan di bawah era kepelatihan Stefano Pioli. Musim kemarin, mereka tampil begitu perkasa lalu mengalami penurunan performa yang signifikan setelah pergantian tahun. Resoneri tidak terkalahkan sejak pekan perdana seri A yang digelar pada bulan September 2020. Rekor positif itu terhenti ketika mereka bertemu Juventus pada awal bulan Februari 2021, di mana Milan tumbang dengan skor 1-3. Milan pun turun dari singgah sananya. Bahkan sempat longsor hingga ke peringkat 5. Untungnya, mereka masih mampu mengakhiri musim dengan status runner-up. Teran ini sepertinya akan kejadian lagi musim ini. Sejak kalah secara mengajutkan dari Spezia pada pertengahan Januari kemarin, mereka cuma bisa mematik dua kemenannya. Dua laga terakhir, termasuk kontra Udinese, berakhir imbang. Rafael Leão penerus ketajaman Milan Dalam sejarahnya, skuad Milan selalu diisi oleh penyerang-penyerang berkualitas yang kini dikenang sebagai legenda. Seperti Filippo Inzaghi, Andri Selzenko, Alexandre Pato, hingga Zlatan Ibrahimovic. Tongkat estafet itu sepertinya dipegang oleh Rafael Leão sekarang. Pemain berumur 22 tahun tersebut tampil impensif pada musim ini dan sudah mengemas 11 gol. Tiga di antaranya dicetak dalam lima penampilan terakhir. Jumlah golnya mungkin belum spektakuler. Namun ini menunjukkan indikasi masa depan yang cerah dari pria berkebangsa bransl itu. Skillnya bakal terasa serin dengan waktu berjalan. Diselamatkan Mike Mignan Bukan cuma Leo yang tampil gemilan di tengah buruknya performa Milan dalam laga ini. Dia adalah Mike Mignan. Tak bisa dimungkiri, personeri bisa terhindar dari hasil yang lebih buruk karena performa Mignan di bawah gawe. Berdasarkan catatan, Indonesia melepaskan total 11 tembakan yang 6 di antaranya berhasil menemui sasaran. Jumlah ini sebenarnya cukup untuk membuat Indonesia bisa menutup laga dengan 2 gol di tangan. Namun 5 dari 6 tembakan tepat sasaran mereka bisa dihentikan dengan baik olah Mignan. Sungguh, keputusan Milan menunjuknya sebagai pengganti Gian Ligidina rumah sudah tepat. Man of the Match AC Milan vs Udinese, Sandro Tonali Secara keseluruhan, penampilan Milan memang jauh dari kata memuaskan. Kendati unguh jauh secara penguasaan bola, tim besutan Stefano Pioli tersebut cuma bisa melepaskan 9 tembakan dan cuma 3 di antaranya yang menemui target. Udinese bahkan lebih baik dalam aspek. 6 dari 11 tembakan yang dilepaskan berhasil menemui sasaran. Jika bukan karena Mike Mignan tampil apek di bawah Mr. Gawang, Udinese pasti bisa keluar sebagai pemenang. Sebagai pencetak gol yang membuat Udinese terhindar dari kekalahan, Udogi pantas menjadi Man of the Match. Namun karena baru bermain di babak kedua, kontribusinya jadi tidak sebanyak pemain lain yang tampil sejak menit awal. Gelar Man of the Match pun jatuh ke tangan gelandang Milan Sandro Tonali yang membantu Lea membukukan gol dengan sumbang si asis. Who scored? Memberikan rating 8 untuk penampilan pria berumur 21 tahun tersebut. Tonali menyelesaikan 36 dari 41 operan yang dilakukan selama pertanding yang berlangsung. Ada 5 peran yang bisa diklasifikasikan sebagai umpan kunci, termasuk asis buat Lea. Selain itu, mantan pemain Brescia tersebut juga bermain apik sebagai penyaring serangan lawan sebelum mencapai benteng pertanian. Ia membukukan 2 tackle sukses, 1 sapuan serta 3 intercept selama di lapangnya. Jadi rongsokan di Real Madrid, pemain ini malah segera dibungkus AC Milan. AC Milan berencana mengangkut Danise Balos dalam saga transfer musim panas nanti. Keputusan Irosoneri tersebut terbilang berani. Pasalnya pemain berusia 25 tahun tersebut bisa dibilang rongsokan Real Madrid. Ya, sejak merapat ke Santiago Bernabeu 2017 silam, Danise Balos masih kesulitan menembus starting 11 Real Madrid. Tak terhitung rezim kepelatih yang sudah berganti, namun Sebalos selalu jadi pemain pinggiran. Tak ayal, di tiga musim pertamanya membela panjir Real Madrid, Sebalos baru punya cap sebanyak 50 penampilan. Itupun ia lebih sering turun sebagai pemain pengganti ketimbang starter. Musim panas lalu, Arsenal sudah berniat mempermanenkan Sebalos. Akan tetapi, transfer tersebut gagat realisasi setelah Real Madrid tak memberi restu. Alhasil, ia pun kembali ke Santiago Bernabeu. Sialnya, sebalas tertimpa cedera yang membuatnya kian dilupakan. Sepanjang musim ini, ia baru mencatatkan lima kali penampilan di semua kompetisi. Jika ditelisik lebih detail, ia baru mentah sebanyak 65 menit. Situasi tersebut rupanya bikin Sebalos dari Real Madrid memikirkan untuk segera pisah jalan. Gayung pun bersambut. A9 kabarnya siap menampung Sebalos andaya meninggalkan Los Blancos musim panas nanti. Kabar tersebut dibocorkan oleh media Spanyol El Nacional. Dalam laporan itu, Irosonari tak main-main untuk mendatangkan dani Sebalos dari Real Madrid. Keputusan A9 tersebut, terlepas dari buramnya masa depan si Mbaka Yoko dan Frank Kesi. Ya, baik Mbaka Yoko maupun Kesi, memang berada di ambang pintu keluar San Siro lantaran beberapa sebab. Mbaka Yoko sendiri diisukan bakal meninggalkan A9 lantaran tak mampu meyakinkan Stefano Pioli. Ex-AS Monaco tersebut bakal dikembalikan ke klub induknya Chelsea. Sementara untuk kasus Kesi, gelandang berpaspor pantai Gadin tersebut belum juga menaikan kontrak anyat. Padahal masa bakti Kesi baka kadaluarsa akhir musim ini. Itulah sebabnya jika saat ini Irosonari ingin mendatangkan dani Sebalos. Sampai jumpa di video selanjutnya.